Jokowi Dodo Tiba di depan pasar, Jokowi dengan ramah menyapa keramaian masyarakat yang tengah berkerumun. Pantauan Tribun Kaltim, di luar pasar Merdeka tampak para aparat gabungan TNI-Polri tengah melakukan pengamanan yang ketat. Orang nomor satu di Indonesia itu menyapa seluruh warga yang bersorak menyambutnya. Bahkan orang nomor satu di Indonesia ini pun menjabat tangan masyarakat yang hadir. Sebelumnya Tribun Kaltim telah mengonfirmasi terkait kedatangan RI1 ini kepada pihak Pemkot Samarinda melalui Kepala Dinas Perdagangan Kota Samarinda, Marnabas, Rabu, 20 September 2023. Ia mengonfirmasikan pihaknya telah melakukan persiapan terkait kunjungan presiden tersebut. Bahkan telah berkoordinasi dengan protokol presiden untuk mengatur jalur dan lokasi kunjungan. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan stok dan harga bahan pokok aman. Biar bagus kalau semua pasar seperti ini. Tanpa belanja dengan uang cash. Semuanya pakai do-art code. Sangat bagus sekali. Saya kira ini inovasi Pak Kuali Kota Inggris. Dan saya lihat saya senang harga-harga juga berkendali baik, bahkan cabai harganya juga turun, kemudian bawang putih harganya juga turun, bawang merah harganya juga turun, yang masih belum turun beras. Tapi tadi saya lihat beras blok sudah mulai masuk. Kita harapkan dengan operasi pasar yang tidak akan blok, harga juga akan bisa turun beras. Problemnya memang karena pasokan dari petani, pasokan dari punggilingan itu kurang, karena ada super El Nino di tujuh provinsi. Ya kita akan memperbesar cadangan strategis lewat import karena untuk menutup dari kekurangan produksi yang ada. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!